kita langsung aja menuju bengkelnya mas koko parel tuh katanya sih nanti ada bonus stikernya coy kan lumayan coy ditemplok-templok nanti hahaha nah ini dia coy bengkel Aduh ya aloh wis nabrak woi loh rong apa-apa ini kok laisin kok karo mas parel ini hahaha mas koko waduh tujuannya mbohnya nanti mau tuh iya tujuannya ke pasar nih ya tujuannya ceritanya yang pasar tergi awas wuah nyenggol apwe nyenggol tapi mau spioners enggak seru bau coi bumbum bumbum cek 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo coi ketemu lagi bersama saya di channel Mas Erda oke jadi pada video kali ini kita bakalan akan coba apa ya namanya wah bisa dibilang cutting stiker sih tapi belum full gitu loh belum semua nanti sekitar yang depannya atau yang bagian ya depan bisa dibilang depannya aja dulu sih ya Oke kita langsung aja dan di sini ini saya lagi ada di markasnya Godzilla trawitem ya dan ini adalah markas terbarunya dari Godzilla trawitem ya ini kita coba review lihat-lihat sebentar ya ini waduh matanya Mas Bayu hahaha dari sini kalian bisa tutupnya kalian sudah bisa lihat di sini untuk bannernya segede gaban gini ya kudini ranjama dan disitu ada tulisan Godzilla rawit eh Godzilla Express rawitem nah gitu loh ya dan itu ada support by Koko reborn terus ada Robby Satrio sama Godzilla tem tentunya sama apa itu ilha md-sing tuh ya sama yang dibawahnya apa itu buhra ketek-ketek anu ya 37 konsep itu kalau enggak salah tuh ini bandernya ngeblur banget coy sama itu ada fah ke apa tuh fahrol ya fahrol project waduh sama ini yang terakhir ini apa nih rd tok ini rd reborn apa-apa itu rd-sing ya oke ini dia untuk bandernya gede banget ya kita langsung coba lihat bagian belakangnya apa ada bandernya lagi apa enggak enggak ngeluh wajibulir enak yo ini gede banget kita ya tapi kita belum melihat bagian depannya yang kita coba lihat coy nah ini untuk sebelah kanannya podo baik kita langsung bablas kew coy nah ini dia untuk bagian depannya ya wah mantep tenang dan ini untuk modnya ini by itu ya Mas Brillerik BR nah itu loh namanya redak-redak ribet mergane coy dan ini ada banner-bannernya kek banget ini banner-banner apa sih ya itulah pokoknya ya ada Godzilla team sama Ego Zilla Express trawi tem sama itu sing akan terwira ketok coy sama itu ada sama kayak tadi ya Robby Robby Satrio nah itu lho Ego zilateng lagi sama Koko Reborn lagi yaitu ya sama kayak yang tadi aja ya Oke ini dia untuk truk kita ya kita sudah bawa muatan membuatannya apa oke ceritanya anggap way apa yuk enggak aku jadi bingung ini loh wis anggap way apa yuk Oh duar anggap way kardus-kardus orang genah isi neopo oke kita langsung aja masuk dan ini kita mau menuju pulang ya kita kemarin kan abis kesini tuh nganterin bawang putih sama bawang merah toh nah ini kita bakalan pulang lagi ke Wonogiri coy ini kita nanti ceritanya mau cutting stiker yukin di tohon break eh ah kita bakalan cutting stiker tapi enggak bakal full ya mungkin bagian namanya dulu yang depan itu dulu loh yang segede gaban itu ya kita langsung gas menuju Solo coy Oke disini udah masuk jalan gede Oh ini kita belok kanan ya Awas wuah mantep-mantan dan ini nanti di depan yang putih itu nanti saya bakal kasih tulisan rebeka konsep ya Wah mes pokoknya yang ganteng terang ngingo jadi nih ya kita lihat aja nanti dan nanti saya bakalan pasang se-se-apa ya seseorang cewek yang enggak neng eko ganteng semeneh sih sosok cewek yang ayu tenang di bagian kanan-kanan sini ya nanti tak kasih di bagian kanan itu lho coy kita lihat aja nanti jadi ini nanti ceweknya ada dua ya 22 222 macam gitu dan ini enggak tahu kenapa ini apa ini terpali rodok transparan ini apa aku salah nih anu neyo rodok transparan apa ya nggak tahu juga siapa ini dari ibuk dari modnya apa ngapain tuh aduh Oke langsung kita coba blog ini wih antrenya api menik cewek ini loh oke langsung kita coba blog wah mantep nah ini kita belum beli weldop ya nanti nimbuh kapan-kapan kita beli weldopnya coy Oh langsung blog wuah mumpul coy wih wah gasro ingo bempernya hai oke kita sudah sampai di kota Wonogiri ya dan kita langsung aja menuju ke tujuannya coi ini tujuannya nganti moyo hahaha tujuannya mbohnya nganti mau tuh iya tujuannya ke pasar nih ya tujuannya ceritanya yang pasar ini awas wih nyenggol apa ya wih nyenggol tapi mau spionnya enggak seru kipas nyentuh tapi urung makduk ngurung muni nguluh nah ini kita lurus ya kita menuju ke pasar yang deket rumahku itu loh ya yang agak agak arah ke gunung itu loh nanti di sekitar situlah ya pasarnya pokoknya hahaha oke kita langsung gas yow ini untuk oleng yow penak tenang ini modnya Oh iya ini banyak yang minta ya modnya ini sel ya jadi saya nggak bisa membagikan secara gratis jadi kalau kalian mau beli ya monggo kan link pembeliannya udah tak sediain toh di kolom di deskripsi Oke kita sudah mau sampai ya di pasarnya ini dikit lagi ini nah itu loh pasare wah kita langsung parkirin aja terus kita bongkar coy waduh ih kebelah pesan nah kita bongkar disini aja coy kita maju dikit kali ya kita wakil kece uh ngebut ngebut nanti trafik ya bajik gori oke kita kita mundur dulu coy nah kita bongkar disini aja coy nanti tukangnya pada tukang pikulnya dulu pada dateng nanti juga dipikulin ya ini mungkin bakalan tak skip aja terus kita langsung menuju ke bengkelnya ya ini kita skip aja coy oke kita sudah selesai bongkarnya ya dan ini udah di terpalnya udah dirubah udah menjadi terpal segitiga yo amargorak nek diluntung ya orang jadinya tak ubah jadi segitiga aja tuh ya enggak bisa digulung ya jadinya ya gini aja ya kalau gini kan jadi kelihatan boysnya gitu loh oke kita langsung aja ya masuk ke dalam truknya dan kita langsung ke Solo menuju bengkelnya Mas Koko Parel ya ini bengkelnya Mas Koko Parel ini kita menuju ke situ coy dan ini kita nggak bakal tak videoin ya mungkin nanti bakalan tak skip aja langsung sampai solonya aja ya cuy ya Oke let's go menuju solonya coy oke langsung tak skip way yo if you moments later nah kita udah sampai di Solo toh kita langsung aja menuju bengkelnya Mas Koko Parel toh katanya sih nanti ada bonus stikernya coy kan lumayan jadi templok-templok nanti nah ini dia coy bengkel Aduh ya aloh wis nabrak wai loh bro ngapain kok lah izin kok karo Mas Parel ini hahaha Mas Koko waduh nah ini dia bengkelnya coy kita langsung memparkirkan way ya di sini kita mundur aja coy cc lagi kameranya leilah nah di toh anu nih nah itu loh oke malah ketokan kemuatan ini oke jadi kita bakalan skip lagi itu ya kita langsung udah ke ke templok aja tau-tau nanti udah ke templok aja gitu aja oke ya cuy aku tadi udah di SMS sama Mas Koko Parel ya katanya li bom udah selesai di cutting katanya ya dan ini kita ceritanya Mas Bayu ini habis makan pecelele ini tadi tahu kebetulan ini di sebelah bengkelnya Mas Koko Parel ada pecelele kita bintang kaki lima iya sih anu pecelele bintang gitu loh nah ini kan lumayan jadi ini Mas Bayu tadi eh sambil nunggu sambil ini loh sambil makan pecelele yos langsung way kita lihat weh belek kok weh nah ini dia coy untuk li bomnya wah jadi enggak antonan ya Allah kalian pasti suka ya ini matanin dia ini matanin nah gitu nah ini dia coy ya foto kayak foto sih seseorang cewek yang aku bilang yang tadi dari kemarin juga sih ya ini adalah Mbak Amandela ya cuy ya kalau kalian mau lihat IGnya link Instagramnya udah tak sediain di deskripsi ya cuy ya Oh jangan lupa dipolo dan disini juga aku nambahin ini ya apa nih jeneng eh apa tulisan monogiri lho kan monogiri kan kota kelahiran ku tahu nah ini nanti dikasih stiker apa enggak enggak tahu kita nanti coy kayaknya sih ngasih stikernya bakalan di sebelah kiri aja kayaknya itu ya dan sih nanti bakalan dikasih tulisan gede saya masih mikir nih tulisannya apa kenggoy ya cuy ya di next video aja coy dan disini kalian juga sudah bisa lihat ini udah ada stiker eh karstorinya gede segede gaban ini dan saya sudah bilang tadi ya ini yang bagian putihnya ini ini bakal tak kasih tulisan Rebekah coy wah mantep tenang enggak tenang dan ini kita dapat bonus dari emas kokoparel ya ini dapet itu stiker eh kokoparel ID wah mantep 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 kalian harus ke sini nih ini bengkelnya ini murah meriah ya pokoknya ini buggy wongidon nyantik aku tekos Renek wongi ngerti-ngerti ini wes udah dingin ini oke kita lanjut lagi untuk bagian pintunya ini tak kasih sosok apa ya foto apa lukisan otopektor apa-apa kisi jenengnya abung karno ya cuy ya wah mantep tenang Oke kita langsung lagi lihat bagian belakangnya ini sedikit kasih kata-kata kalau nggak salah nah ini dia coy kata-katanya munduro jauh mepet-mepet yang nepet-mepet kok kenek nyenggoli bom ku tak sentil anmu hahaha nah dan di bagian kepetnya juga ada geton ya tulisannya geton sebelahnya itu ini apa sih ngedangi oleh tiang gede nih loh raja maki di sebelahnya kayak aku sebelah kirinya itu jangan ya sebelah kanannya itu geton jadi Oh jangan geton ya cuy ya artinya itu jangan kecewa gitu ya coba sih ranggenah banget ya enggak jelas gitu loh dan ini ceweknya masih ya cuy ya enggak tak rubah ya jadi ya itu aja sih kayaknya ya cuy ya sama opo meneh sih yowes ya cuy ya sama ini kayaknya tak lebih tak sipitin lagi ini nyanyi apa tuh namanya lampu nekwilo tak sipitin GM belum fuso ne tak pindah rhodok ngesor nge lho ya mboh mau mas koko perempi caranya minta sama itu logo apa tuh HDX nyata hilangin sama ini lu yang call dieselnya itu juga dihilangin itu ya Oke apalagi ya kayaknya udah coy ya kita akhirin videonya sampai disini ya dan sih nanti bakalan tak kasih tulisan gede lagi tulisannya apa ya nama IG nya Mbak Mandela kayaknya ini ya cuy ya oke wah jani kayu ini ranjama ini wah nanti apa ya dak dikduk ngebelok ya oke cuy saya rasa videonya cukup sampai disini lagi ya jadi inti video kali ini kita cuman pasang sedikit stiker ya cuy ya jadi biar tambah boys gitu loh ya oke kayaknya cukup sampai disini Terima kasih yang yang sudah menonton jangan lupa di subscribe jangan lupa di like juga videonya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh